Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar saudaraku semoga kalian semua sehat dan saya juga sehat pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah barang atau barang elektronik ya Oke sebelum kita lanjut ke reviewnya jangan lupa dukung terus channel saya ini masjid elektronik dengan mengklik tombol subscribe nya jangan lupa like comment dan share apabila video ini bermanfaat Oke ini saya mempunyai sebuah barang ya itu sebuah Multitester Houston Duda protection tipe YX360TREB merek Osmond ya Oke ini adalah penampakan barangnya ini kemarin saya beli itu harganya sangat murah ya sekitar 100 lebih 120-an sampai 100.000-an Oke ini ada Multitester nya ya penampakan Multitester nya dan ini ada probenya positif dan negatif untuk yang merah ini yang positif dan yang hitam adalah untuk negatif dan ada baterai baterai bawaannya ya karena ada baterai yang 9 volt nya dan ini aku sudah petunjuknya ya nah ini dia pakai bahasa Indonesia ini bisa mudah dipahami ya ada silika gelnya oke kita akan coba pasang baterai nya ya ini bautnya kita coba ya dalamnya ya ya seperti ini dalamnya ya dan untuk baterai yang 1,5 volt ini dipasang disini ya 1,5 volt dan ini kutub positif ini dapat positif ya ini main dapat main seperti ini masangannya dan satunya lagi ini kebalikannya ya yang ini main yang ini yang ini adalah plusnya punya yang dibawah kemudian yang baterai yang 9 volt nya ini 9 volt ini disini ya dan untuk positifnya dia di sebelah kanan yang kecil ini yang positif yang positif ya yang positif seperti ini ya ini kalau enggak dipasang ini untuk kali 10x10k nya ini tidak menyala ya atau tidak akan hidup boleh kita coba ya ini yang plusnya positif dan yang ini adalah proof negatifnya tapi tadi sudah tidak tersanduk saja Hai dua bantuan jual-bantuan dan believ kakirkan komt-bantuan dan lewankan yang terbuka udah memangидatnya kutub hati-bantuan dan buat semuanya kali satu kali satu ini adalah lednya sekarang untuk membuktikannya kalau kali 10k nya ini kalau baterainya ini diambil berarti tidak akan nyala ya terlepas ke-10 10k dia akan menyalakan untuk lainnya dia bisa menyala masuk bagaimana jadi baterai ini buat angkat ini ya 10k nya jadi ini harus dipasang kalau misalnya beli di toko ini tidak ada ya kita belikan baterainya yang 9V ini buat menghidupin yang 10k nya jangan lupa pemasangannya ini jangan sampai kebalik kebalik ya tidak akan nyala cek sekali 10k nya lagi nah sudah menyala ya oke sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat jangan lupa dukung-dukung terus channel saya ini masih elektronik dengan mengeklik tombol subscribe-nya jangan lupa like comment dan share apabila video ini bermanfaat pada video berikutnya saya akan kita sama-sama belajar tentang cara pengetesan ini ya kegunaan ini kita akan membahas tentang kegunaan angka-angka ini ya ada multitester nya oke sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol